Komando Daerah Militer 12 Tenjung Pura memfasilitasi rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Senin Siang. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengambil langkah cepat menangani bencana kabut asap akibat karhutlah yang mulai terjadi. Berdasarkan hasil kesepakatan, semua pihak diminta mengatasi persoalan ini secara terpadu, baik dari unsur TNI, kepolisian, mangalakni, pemadam swasta, BPBD maupun pemerintah daerah sendiri. TNI, Polri, mangalakni, dan kemudian Pemda, kuasa, jadi dilakukan secara terpadu. Kemudian kabar untuk saat ini karena ada perubahan musim yang diperkirakan bulan Mei, tapi bulan Februari ini sudah, sehingga diharapkan dari rakor ini ada pernyataan tanggap darurat. Jika tidak dijaga dampak kabut asap dinilai sangat merugikan aktivitas masyarakat, termasuk dari segi kesehatan, transportasi, sampai perputaran ekonomi yang sedang berlangsung. Asap ini sangat mengganggu sekali, baik kesehatan, transportasi, maupun pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran. Sampai ke wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Untuk itu, rakor ini itulah untuk mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi, serta menanggulangi. Agar bisa menghilangkan atau setidaknya mengeliminir dampak yang ditimbulkan oleh Karhutlah ini. Nah, melalui rakor ini, tadi sudah diambil satu kesepakatan, setidaknya langkah-langkah antisipasi berupa adanya helikopter untuk lebih cepat, lebih cepat untuk memadamkan api. Nah, hal itu tadi sudah kita sepakati. Selain penanganan secara terpadu, poin lain yang menjadi pokok pembahasan ialah masalah ketersediaan helikopter pemadam api atau waterbombing. Dalam rakor ini, Kalbar menginginkan agar fasilitas ini segera dikirim untuk memadamkan api yang sempat meluas di sejumlah kabupaten kota. Dan Setiawan, Kompas TV Pontianak.